Detik-detik aksi begal bergabak di Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan korban remaja berusia 17 tahun terekam dalam video amatir warga. Berkat video itu, satu di antara pelaku pembegalan pun berhasil diringkus polisi. Pelaku begal mengaku menggunakan uang hasil kejahatannya untuk membeli narkoba dan bermain judi online. Pelaku pembegalan yakni BR, 24 tahun, bersama pelaku lain berinisial Ki, 24 tahun yang kini masih buron. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Polguruh Arief Darmawan menceritakan detik-detik aksi pembegalan. BR melakukan aksinya pada Jumat 6 Agustus lalu di Jalan RE Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara itu, korban berinisial DYS berusia 17 tahun dan temannya berinisial ARS 16 tahun awalnya sedang melintas di jalan itu sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. ARS kemudian meminta DYS untuk menepi sejenak, lantaran ingin buang air kecil. Ketika ARS sedang buang air kecil, pelaku BR dan Ki tiba-tiba datang menghampiri DYS yang menunggu di motor. Pelaku BR kemudian langsung mementak dan menghancungkan senjata tajam ke arah DYS. DYS yang mendapat luka bacok langsung menjatuhkan sepeda motor Suzuki Satya F yang kemudian dibawa pelaku kabur. Mengetahui temannya di bacok, ARS sempat berusaha melawan pelaku, namun akhirnya kedua pelaku itu berhasil melarikan diri. DYS dan ARS pun kemudian melaporkan musibah yang menimpa mereka ke Mapores Metro Jakarta Utara. Unit Jatan Ras Satresrim Polres Metro Jakarta Utara membuku pelaku BR di kediamannya di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Guru mengungkapkan, saat pemeriksaan BR dinyatakan positif mengkonsumsi sahabu berdasarkan hasil pemeriksaan urinnya. Kapores menyebut, BR nekat melakukan pembegalan untuk memenuhi kecanduan narkotikanya. Fakta ini pun diakui oleh pelaku BR saat ditanyai dalam rilis kasus di Mapolda Metro Jakarta Utara pada Jumat 13 Agustus. BR mengaku membeli sahabu dari seorang bandar berinisial D yang merupakan warga Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. BR juga mengaku menghabiskan sebagian uang hasil kejahatannya untuk bermain judi online di warung internet. Atas perbuatannya, BR dijerat pasal 365 ke UHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam 12 tahun penjara. Melakukan perbuatan yang memakibatkan luka berat. Kemudian tempat kejadian ada di jalan Ketimantan Binata, Jumat, Jumat, Jakarta Utara. Kemudian kabung kejadian tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul setengah setengah malam, 20.30. Kemudian tersangka berdua BR 24 tahun dan pelayan tahun 2007, tidak bekerja. Yang kesan depan ini sebagai pelaku yang membantuk, sebagai pukul. Kemudian satu sepeda motor. Kemudian satunya lagi, P saat ini dalam pengujian anggota atau dalam GPU yang mengambil satu sepeda motor. Kemudian kemudian ada dua yaitu ARS dan DYS. Barang bukti, satu unit sepeda motor dari Suzuki Satria. Kemudian satu bila lapak, bukan saya. Kemudian buku BPKB, buku STMK, flash disk yang merekam atau berisi video kejadian. Kemudian selana panjang dan selain terakhir. Jadi kemudian kejadian pada waktu itu tanggal 6 Agustus 2021, pukul 20.30. Saat itu korban berdua sedang merintah di jalan RI Matadina. Kemudian berpuncengan. Kemudian saat berada di TKP, salah satu dari korban ini turun untuk buang air. Pada saat buang air, langsung didatangi oleh pelaku. Kemudian hanya menanyakan, ngapain di situ? Kemudian langsung ditakut dengan menggunakan penjata com atau menggunakan tapak ini. Kemudian terjadi penulang. Demikian Hot Topic. Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!